Tim Ekonomi Prabowo Subianto membuka peluang penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Penyesuaian anggaran akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan pendapatan negara. Saat ini, anggaran MBG disetujui sebesar 71 triliun rupiah. Namun diperkirakan kebutuhan bisa lebih tinggi, mencapai 800 miliar rupiah per hari. Anggaran sebesar 800 miliar rupiah akan dialokasikan untuk membeli bahan baku makanan dari produk pertanian. Dengan harapan, hal ini juga dapat mendorong peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan kooperasi serta badan usaha milik desa atau BUMDES. Program MBG direncanakan dibulai pada Januari 2025 dengan uji coba lebih luas pada November 2024. Dengan target utama program ini adalah ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Terima kasih telah menonton!